Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini Kembali lagi di Ajoy Channel Pada video kali ini Aku ingin membagikan tips and trick Cara untuk menghubungkan Jaringan internet Ke komputer melalui kabelan Pertama-tama Kita siapkan dahulu Kabelannya seperti ini teman-teman Ini kabelan ini Saya beli seharga 10 ribu Teman-teman bisa beli di Toko-toko komputer Maupun di E-commerce atau toko online Langsung saja Aku kasih tau cara untuk menghubungkan Kabel Lannya Ke komputer Oke teman-teman Langsung saja kita Colokkan kabelannya Ke modem kita Atau router WIP kita Yang perlu teman-teman ingat Untuk Router in the home Kita harus menolokkan kabel LAN ini Di LAN 3 Kenapa di LAN 3 Karena di LAN 3 ini tempat untuk Menghubungkan internet ke komputer Sedangkan LAN 1 ini untuk Telepon LAN 2 ini untuk TV Dan LAN 4 ini untuk TV PC juga Seperti itu Oke kita colokkan Kabelannya di LAN 3 Ingat ya teman-teman Kalau untuk in the home Dia harus di LAN 3 Selain di Port LAN 3 Maka tidak Tidak bisa Terhubung internet Apabila teman-teman Menyolokkan di Port yang lainnya Seperti itu Oke Selanjutnya Kita colokkan Buka Kabel yang satunya lagi Kesini Oke Langsung Masuk Oke teman-teman Setelah kita colokkan Kita lihat Di Komputer kita Disini Belum terconnect ya teman-teman Kita klik Kita Pilih Network and setting Nah disini Kita klik internet Disini Tidak terconnect Kita Klik ini teman-teman Terus kita klik kanan Kita enable Kita enable Oke Langsung saja Kita lihat Apakah yang terjadi Teman-teman Dan ini sedang Mengidentifikasi Dan Langsung terhubung ya Teman-teman ya Kita klik Jaringannya Sudah langsung terhubung Seperti ini Oke Gampang Bukan teman-teman Baik Segitu saja Tips dan trik Yang saya bagikan Untuk teman-teman Cara untuk Menghubungkan Jaringan internet Ke komputer Melalui kabelan Baik Apabila ada Yang kurang jelas Atau yang mau ditanyakan Silahkan teman-teman Tanya di Kolom komentar Coba kita cek dulu ya Jaringan internetnya Kita buka youtube Oke Langsung tersambung ya teman-teman ya Langsung tersambung Kita lihat kecepatannya Kita cek Kecepatannya Kita klik Speed test Oke langsung go Wow lumayan kencang ya teman-teman ya Kecepatannya Kisaran 22 Mbps Untuk downloadnya Kita lihat untuk kecepatan Uploadnya Uploadnya pun lumayan tinggi Juga ya teman-teman Sekitar 4,4 Mbps Untuk Kecepatan uploadnya Baik kenapa Kita harus Menghubungkan Jaringan Internet Melalui kabelan Ke komputer kita Terutama itu Biasa kecepatannya itu Lebih cepat Daripada kita Menggunakan Wifi card Seperti itu teman-teman Jadi dia lebih cepat Karena dia langsung Karena kalau kecepatan Wifi ini Nggak sampai segini Kebetulan ini Aku pakai Kecepatan internetnya Paket yang 20 Mbps Indihome Seperti itu Baik teman-teman Sekian dari video saya Sakilah kok Jerit-jerit Apa-apa lagi buat video Maaf teman-teman Aku lagi jerit-jerit ya Sorry Baik segitu aja Informasi dan Tips and trick Yang bisa aku berikan Apabila suka Dengan video ini Silahkan di subscribe Bantu aku Untuk mencapai 1000 subscriber Supaya bisa Dimonetisasi Channel Youtube aku Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh